Yang bicara pada waktu itu, yang pertama General Sayudimang, mantan Kasa. Oke. Yang bilang pada waktu itu, ini Oktober 97. Ikuno Indonesia dalam krasis. Tidak ada pilihan bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kecuali dukung Suharto All Out. Jadi saya bilang, ini bola kaca udah retak. Oke. Siapa aja yang mari nendang, Suharto jatuh. I see. Kita harus putuskan, buis neck after Suharto. Oke. Ini kan percakapan gila banget. Habis itu sorenya datang Habibie. Marah-marah. Saya ini udah nganggap bapak, bapak saya sendiri. Ada begini bapak gak pernah pikirin konsep saya. Lalu tuh bongong aja. Karena selama ini, bulan tahun Habibie menempatkan dia sebagai murid Jawanya Suharto. Suharto seneng. Ada profesor, pinter, nanya tentang filsafat Jawa. Suharto jelaskan, nyatut pula Habibie bukis kan. Tiba-tiba yang ngomong sorenya itu, keluar bukisnya. Suharto gak ngomong apa-apa, dia tinggal. Tahunya Pak Harto bilang sama sekap, saya dalam mursi. Tolong siapin penggantian kekuasaan besok dari saya ke Pak Habibie. Terima kasih. Itu, zaman reformasi itu, Abang, di mana posisinya? Seperti apa? Rol Abang waktu itu? Jadi, ekonnya itu ada profesional. Kegiatan profesional. Kita subsidi, namanya public policy paper. Kebijakan negara dan publik. Dan ini free? Dan free. Dikasih sama media, dikasih sama orang-orang. Dan biasanya waktu itu nyaris jadi headline di mana-mana lah. Nah, kita pada waktu itu juga penasehat ekonomi Angkatan Persenjata. Oke, Mabes. Di DPR. Di DPR. Itu kan ada fraksi ABRI. Oke. 100 anggota DPR. Iya. Yang tadinya gak ngerti ekonomi. Oke. Saham sama bonanya gak ngerti. Ya tugas kita buat ngajari. Oke. Yang 100 kursi gratis itu kan? Iya kan? Iya. Sehingga itu, dan yang kedua kita juga banyak macam-macam lah. Nah, pada bulan Oktober 1997, saya diundang untuk bicara di Seskogak di Bandung. Seskogak? Sekolah, komando, gabungan? Gabungan. Oke. Pada waktu itu, siapa? Aku lupa. Tentan General Arikumat. Oh, Arikumat? Iya, oke. Kepalanya. Iya. Ada 200 jenderal dan kolonel yang hadir. Oke. Yang jelas, legend dudung belum ada waktu itu? Oh, belum ada. Habis waktu itu belum ada baliho. Oke, terus lagi. Apa namanya nih, yang bicara pada waktu itu, yang pertama, General Sayyidiman, mantan kasar. Oke. Sayyidiman Surya Hadiprojo. Iya, dia anggap pemikir anggota DPR. Iya, dia canggih lah. Kalau ngomong juga sangat meyakinkan. Orang-orang. Iya, meyakinkan. Dibilang pada waktu itu, ini Oktober 97. Indonesia dalam krasis. Oke. Tidak ada pilihan bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kecuali dukung suatu all out. Presiden Surya Hadiprojo. Oh, Sayyidiman waktu itu ngomong. Pokoknya tema begitu lah. Oke. Kan jago kalau ngomong. Iya, jago dia. Dan dia nulis juga di kompas gitu kan, Sayyidiman. Proses giliran saya, saya bilang saya mohon maaf. Sorry, usia abang waktu itu 40 berapa? 40-an lagi. 40-an ya. Abang kan kelahiran tahun, tahun ini 66 abang pokoknya. Iya. 66, nanti 10 Desember 67. Kalau umur kita udah gak inget-inget lagi. Jangan sengaja. Tapi jangan salah. Enggak deh. Karena pemuda itu sampai 65. Menuruh WHO pemuda sampai 65. Jadi abang sudah orang tua. Enggak, kita di new, the old, new old, you old temannya. Oke. Young and old, you old. You old. Oke. Waktu saya, giliran saya, saya bilang saya mohon maaf. Saya beda 180 derajat dibandingkan dengan General Sayyidiman. Oke. Saya gunakan satu overhead aja. Oke. Isinya overhead itu adalah bola gelas yang sudah retak. Oke. Inilah Indonesia Oktober 9. Apa gelap apa? Bola. Bola kaca yang sudah retak. Ini Oktober 97. Oke. Kenapa retak? Bukannya Oktober 97 itu sudah krisis tidak, Bang? Ada bank yang ditutup? Belum. Belum ya? Nah, Oktober 97 ini awal dari krisis. I see, I see. 98 berakal krisisnya ekonomi lebih gawat lagi. Oke. Iya kan? Ini baru the beginning. Oke. Bank apa waktu itu ditutup? Ada kan satu bank ditutup kalau nggak salah. Lupa sih. Iya. Tahun 97 itu. 97 akhir tadi. 97 akhir. Iya. November kalau nggak salah. Iya, November. Nah, yang kedua adalah teman-teman pro-demokrasi. Udah nggak sabar, Suwarta udah kelamaan. Oke. Udah 32 tahun. Ngomong di tentara itu ya? Di depan tentara. Oke. Berapa tentara waktu itu? Ada 200 jenderal sama kolonel. Jadi kolonel minimal? Iya, minimal kolonel. Oke. Nah, yang ketiga adalah Amerika udah nggak suka sama Suwarta. Oke. Presiden Clinton waktu itu mengirim mantan Presiden Mondil ke Jakarta ketemu Pak Harto. Walter Mondil. Iya. Minta Pak Harto jangan maju lagi. Pak Harto pada waktu itu setuju. Oh, Clinton pernah menutup? Kirim Mondil. I see. Oke. Iya. Clinton pertama berarti ya? Iya. Oke. Nah, waktu itu Pak Harto setuju. Karena Ibu Tin juga bilang, Mas jangan maju lagi, Mas. Kita sama anak-anak ini perlu Mas di rumah lagi. Gini-gini. Pak Harto setuju. Tapi last minute, Suwarta dibujukin terus. Dijilat terus sama Moko dan kawan-kawan. Akhirnya Suwarta. Itu tahun 98? 98. Akhirnya mau lagi Pak Harto kan. Enggak, masalahnya kan Ibu Tin meninggal. 96. 96? Oh, maksudnya untuk, dia sudah ngomong jangan maju berikutnya ya? Iya, jangan maju berikutnya. Dan 107. Oke. Sama Ibu Tin, sama anak-anaknya. Apalagi terus Mondil bilang begitu. Hmm. Ya, jadi Amerika udah gak suka nih Mas Harto. Oke. Yang keempat, saya menurut hitungan saya, bulan Maret 98, 98, itu Indonesia akan kesulitan beras. Oke. Dan rakyat kita, kalau kesulitan pangan, pemerintah bisa jatuh. Asyik. Karena itu pertahanan terakhir. Iya. Iya. Saya bilang, dan ternyata ramalan saya benar. Bulan Maret 98, saya lagi di kantor. Oke. Kepala rumah tangga saya, telepon, Pak, di supermarket gak ada beras Pak. Aku bilang, ini kan ramalan kita. Kita gak siap-siap buat pribadi. Iya kan? Kamu beli beras. Iya kan, satu truk bagi sama teman-teman. Itu 98 ya? 98. Untung saya, waktu itu tinggalnya di Cibitung. Oh, iya. Jadi masih ada beras di sini. Kalau di kota Jakarta gak ada beras. Karena orang kan nyerebu semua kan mungkin. Jadi saya bilang, ini bola kaca. Udah retak. Oke. Siapa aja yang mari nendam, Suharto jatuh. Asyik. Kita harus putuskan. Who's next after Suharto. Oke. Ini kan percakapan gila banget. Dilakukan di SESKOGAP. Iya, iya, iya. Dan masa Orde Baru. Masa Orde Baru. Gitu. Nah, waktu sesi tanya, jawab. Kolonel-kolonel yang berani nanya. General Manggading berani. Oke. Tanya Pak Ramli, kenapa sih ekonomi bakal lebih acau lagi? Kenapa sih? Dulu Pak Arto kan disenangin sama Amerika. Kok enggak? Terus gini-gini gitu. Nah, waktu break makan siang. Iya, kan? Saya di depan saya, Pak Saidiman. Sebelah saya itu. General Arikumat. Saidiman marah banget sama saya. Waktu itu legend ya? Arikumat layanan general. Oh, yang Saidiman. Saidiman? Retired general. Oh, retired general. Oke, oke. Pak Saidiman marah banget. Saya nanya, tinggal di mana di Bandung? Berapa lama? Apa segala macam. Refli. Kalau orang Jawa udah marah. Dia enggak jawab tuh pertanyaan. Iya, iya. Empat kali. Tapi saya udah biasa. Iya. Almarhum istri saya kan jawab. Iya, iya. Kalau dia marah sama kita, dua minggu kita ke Gadi aja ngomong. Kita tanya. Lihat muka kita aja enggak mau. Beda orang Sumatera. Marahnya kayak mau makan orang. Tapi sehari doang. Sehari doang. Kalau orang Jawa kalau udah marah. Iya, iya. Dua minggu kita ke Gadi aja ngomong. Kita tanya. Kita pengen tau salah saya apa. Iya, iya. Tapi enggak. Jadi Saidiman tuh kayak gitu. Saya tanya empat lima kali dia enggak jawab. I see. Nah, si Arikumat panik. Karena dia merasa abang timpedia. Dan Arikumat panik juga. Salah undang nih kan. Iya, iya, iya. Terpaksa kita ajak bercanda-bercanda. Iya kan. Bubur menado dan lain-lain. Nah, tapi saya suruh staff saya, Syitri, buat ada meja makan. Kita 30 meja makan kali. Untuk datengin ke meja-meja satu-satu. Iya. Dia tanya. Gimana pendapat bapak-bapak terhadap omongan? Oh, jadi abang kayak melakukan survei gitu. Survei, ya. Oke. Mereka bilang, itu Pak Ramdi itu udah gila. Nggak ada takutnya. Ini kan kandang singa. Yang lain bilang, ini kan Pak Harto masih kuasa. Iya, iya. Kok bisa dia ngomong kayak gitu? Udah nggak ada urut putusnya tuh dia. Bisa nggak pulang itu? Gak apa-apa. Tapi, tapi. Apa yang diomongin Pak Ramdi itu benar. I see, I see. So, Harto udah keterlaluan. Ini jeneralnya yang ngomong. Terutama anak-anaknya. Oke. Iya kan? Tah, sorenya si Tri lapor. Pak begini. Semua bilang bapak udah gendeng lah. Ya, wirosablong. Tapi yang diomongin tuh benar. Oke. Loh, Refi kan tau. Pada zaman Orba, Soko Guru Pak Harto adalah abri. Iya. Kalau 200 jeneral kolonel bilang dia udah keterlaluan, itu udah mayoritas dari officer corps. Iya. Ibarat tripod, satu kakinya sudah timpang. Iya. Tinggal birokrasi sama Golkar. Tapi kan nggak bisa. Ini satu kesatuan. Tentara kok yang kuasa. Saya kan penasihat prasih abri. Iya. Dia main tengah terus. P3, PDI disuruh ngomong kenceng. Golkar disuruh ngomong kenceng. Dia main tengah terus. Yang kuasa itu abri. Iya. Jadi penasihat abri. Pokoknya dia yang gongnya dia. Iya kan? Oke. Nah. Begitu saya dapat laporan, seminggu kemudian saya aturin pertemuan aktivis 9798 di Bandung. Oke. Ini waktunya organizing. Ini waktunya kita dorong supaya Pak Harto selesai. Oke. Abang organizes di mana? Di organizing di? Di Bandung. Di Bandung? Iya. Di asrama dekat ITB lah. Yang hadir siapa sekarang? Yang mungkin. Banyak sekali. Yang kita kenal sekarang ini misalnya. Ada Harry Ahmadi. Oke. Ada banyak lah tokoh-tokoh. Oke. 7778 waktu itu. Akhirnya sepakat. Akhir Oktober, kita 97, kita adakan pertemuan aktivis-aktivis 9798. Ya, kita simpulkan. Ini waktunya mendorong penggantian Pak Harto. Oke. Kita mulai organizing. Oke. Saya panggil Harry Ahmadi. Waktu itu dia kerja di Jawapos, di Surabaya. Her, ke Jakarta Her. Yang anaknya gempur Soeharto. Iya. Sekarang dia jadi dubes di Jepang. Oh, dia dubes di Jepang ya? Sekarang. Oke. Dia PDIP. 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 Iya kan? Dia ajak si Bambang. Waktu itu belum PDIP semua. Oke. Akhirnya jadi wali kota. Bambang DS. Bambang DS. Wali kota Surabaya. Dan DPP dari PDIP. Oke. Nah, kerjanya si Bambang waktu itu tidur di kantor saya. Hmm. Dipakai kursus lipet. Setiap pagi ya bawa mobil bak. Isinya roti sama, sama ini. Aku. Untuk? Siapanya yang demo kita dukung. Oh. Supaya ada suntikan keberanian. Iya, iya, iya. Habis itu kita kumpulin Bem-Bem. Setiap Botabek dan luar Jakarta. Ini waktunya organizing ganti Pak Harto. Oke. Tetapi jangan serang Pak Harto. Oke. Kalian bakal disikat sama tentara. Oke. Jadi fokus aja sama turunin harga. Karena harga pasti akan naik nih. Hmm. 98. Oke. Turunkan harga, turunkan harga. Rakyat simpati. Kalian bisa konsolidasi. Nah nanti kalau udah konsolidasi. Baru kita ganti temanya. Oke. Turunkan harga, turunkan harga. Turunkan harga, turunkan harga dan keluarga. Oke. Jadi turunkan harga itu Harto dan keluarga. Iya. Semua yang bandel-bandel 98 itu nongkrongnya di kantor kita waktu itu. Oke. Di mana waktu itu kantornya? Di tebet. Tebet. Oke. Nah. Tapi kan perlu tokoh buat perubahan. I see. I see. Saya merasa triple mayoriti. Pada waktu itu. Oke. Satu masih muda banget, 40-an. Iya. 41 kalau nggak salah. Triple minority. Minority. Oke. Yang kedua saya merasa orang Padang. Iya. Minoritas. Ini kalau udah kelas begini mainannya orang Jawa. Iya. Tiga saya pada waktu itu belum deket banget dengan teman-teman Islam NU Muhammad dia. I see. Karena itu penting. Iya. Hari ini sih kita udah sangat deket banget. Oke. Jadi kita perlu tokoh yang berani. Hmm. Nah. Kita pikir siapa tokohnya? Hmm. Saya ingat tahun 96 kita studi tentang Freeport. I see. Ya. Yang spektakuler sekali. Hmm. Di mana Freeport betul-betul nyogok pejabat Menteri Indonesia. Kasih saham kosong 10 persen. Ya. Dan dia bikin kebijakan kontrak kedua yang sangat menguntungkan Freeport. Hmm. Dipublish sekitar hampir 80 halaman. Angka, grafik, statistik. Kita pelajari langsung datanya Freeport dari New York Stock Exchange. Hmm. Kemudian kita adakan presentasi di Hotel Sari Pasifik. Iya. Dokter Arief Ariman, lead researcher-nya saya dan lain-lain. Arief Ariman udah meninggal ya sekarang? Udah meninggal. Ya. Presentasikan itu. Kita undang dosen dari 5 universitas paling baik di Indonesia. Di Hotel Sari Pasifik. Oke. Saya habis presentasi. Seorang dosen yang masih baru banget. Belum terlalu terkenal waktu itu. Maju ke depan. Mas Rizal, boleh nggak saya pakai bahan-bahan ini? Hmm. Saya akan tuliskan secara populer di Republika. I see. Namanya Dr. Amin Rais. Amin Rais. Oke. Iya kan? Nah. Gara-gara tulisan ini, Amin jadi sangat terkenal banget. Hmm. Tapi Habibie ketakutan. Dia pecat Amin Rais bagi ketua Dewan Pakar Ijmi. Ijmi. Oh, waktu itu sudah Ijmi. Karena akhir-akhir pemerintah Pak Harto. Ijmi tahun 90. Masa akhir Pak Harto. Iya, masa akhir Pak Harto lah. Kira-kira tahun 90-an berapa gitu. Saya kan nggak enak. Ya, Mas Amin dipecat jadi ketua Dewan Pakar Ijmi. Saya terbang ke Jogja. Hmm. Bersama tim saya, Dr. Henry Safarini. Oke. Bilangin Mas Amin, saya nggak enak nih. Gara-gara bahan ini, Mas Amin. Hmm. Iya kan dipecat Dewan Pakar Ijmi. Walaupun ini bahan bersifat umum. Iya. Nah, menurut saya Mas Amin ada dua pilihan. Hmm. Mas Amin mau damai sama lingkaran Pak Habibie. Hmm. Saya akan bantu. Karena lingkaran dalam Pak Habibie itu semua alumni ITB, teman-teman kita. Oke. Atau Pak Amin mau ngelawan. Iya, iya, iya. Amin dengan gagahnya menjawab, kita lawan Mas Rizal. Aku senang pak. Nah, itu akhir 96. Hmm. Jadi, sewaktu akhir 97 kita nyari tokoh, aku ingat Amin Rais kan orangnya berani. Oke. Nah, tapi media-media. Waktu itu 96 ya, soal free port itu 96 ya? Oke. Ini akhir 97. Iya. Amin Rais gak disenengin sama media-media yang mohon maaf aja dikuasain sama kelompok abangan. Iya, karena dia dianggap kanan. Kanan, dianggap Islam fundamental. Iya. Akhirnya saya undang makan Pak Yaakob utama, bosnya Kompas. Iya. Saya bilang, Pak Yaakob, ini sekitar awal 98. Pak Yaakob, Pak Yaakob masih pengen Pak Harto terus. Ya, enggak lah Mas Rizal. Iya kan? Kenapa? Begini, begitu. Termasuk juga biasa selalu soal anaknya jadi masalah. Anaknya? Anak-anaknya Suharto. Oh, iya, iya. Maksudnya alasan dia ya? Iya, AKN anak-anaknya Suharto. Iya. Terus, jadi, tapi Pak Yaakob setuju. Pak Harto kita selesaikan nih. Setuju dong. Bagaimana caranya? Kompas Group mesti berani nongolin tokoh yang berani. Bukan hanya Gus Dur doang. Iya. Kalau Gus Dur gara-gara sama-sama plural sama Pak Yaakob. Iya. Gus Dur kehilangan sandal, jadi headline di Kompas. Apa namanya ini? Sarung ganti warna, jadi headline. Pak Yaakob sampai ketawa-ketawa. Mas Rizal bisa aja. Iya, iya. Siapa dia, Bang? Amin Rais. Marah ya kok. Wah, enggak. Itu Islam kanan. Itu fundamentalis. Begini, begitu. Oke. Ya, saya dengar aja dulu. Abis itu saya bilang, mohon maaf Pak Yaakob, pandangan Mas Amin tentang Islam tidak sefundamentalis, tidak seradikal ketua partai PAS di Malaysia. Oke. Mereka jauh lebih fundamentalis. Masa Pak Yaakob bilang, iya. Coba aja cek sama staff Pak Yaakob. Oke. Terus. Pas itu, no, Anwar Ibrahim. Oh beda ya, beda. Beda lagi. Pas Islam. Pas Islam, pertihan. Beda-beda. Nah. Kemudian pertanyaan Pak Yaakob berikutnya, Mas Rizal kenal Pak Amin Rais, kenal. Mas Rizal jamin, saya bilang, iya. Sejak itulah Kompas Group mulai naikin Amin Rais. Aisih. Dan dulu memang belum ada yang lebih berpengaruh daripada Kompas Group kan? Iya. Nah, habis itu saya minta tolong sama Tides Katupu. Oke, Aris Tides ya. Ya. Almarhum juga. Pemilik Pemret dari Suara Pembaruan. Memang dia anti Suharto, karena pernah di Bredel kan? Iya. Jadi saya bilang, Tides tolong kumpulin di Cawang, 60 wartawan senior dari Suara Pembaruan Group. Saya mau datang. Saya jelasin lagi. Suara Pembaruan Group? Iya. Oke. Kan banyak lah, ada majalah. Iya, banyak. Terus saya jelasin lagi, pakai rumah kaca tadi. Iya. Ini udah retak nih. Siapa yang berani nendang, Pak Harto jatuh. Apalagi Soko Gurunya, Abri, itu mayoritas sudah nggak mau dia. Oke. Pak Mereka seneng. Kemudian pada nanya, Mas Rizal, siapa tokohnya? Aku sebut nama Amin Rais. Diam semua. Akhirnya Rizal Ramli marah. Kita kan biasa marahin siapa aja di Indonesia. Iya, iya. Tapi nggak ada masalah, karena temen belasan tahun. Iya, iya. Kamu jangan coba marahin orang yang kamu lelon kenal. Digubuk kamu. Bikin gitu marahin. Mohon maaf. Di sini ini 50% Bata Kresten. 50% ini menaduk Kresten. Pasti kalian kalau ada tokoh dari Islam nggak mau. Iya kan? Aku mau ngomong di mana-mana. Mau bilangin. Suara pembawaan grup ngaku nasionalis, padahal nasionalis sempit. Ngaku anti primordial, padahal dasarnya juga primordial. Oke. Akhirnya setujulah mereka. Mulailah kompas grup. Eh, suara pembawaan grup naikin Amin Rais. Nah, ingat bapaknya Barak Nasition, Dr. Asyibuan. Albert. Albert Asyibuan. Akhirnya kan jadi salah satu pendiripan. Iya, iya. Termasuk pendiripan dia. Gunawan Muhammad juga. Nah, habis itu aku datengin Gunawan. Oke. Muhammad. Saya sangat dekat sekali sama dia, karena kita sama-sama di Boston pada saat yang bersamaan. I see. Saya, apa, mahasiswa PhD, dia jadi fellow di Newman Fellow di Harvard. Oke. Frederick Newman Fellow ya. Oke. Nah, Gunawan ini, pada waktu itu masih muda, 50 tahun. Tapi otaknya banyak macam-macam, selalu lupa. Kalau ke ATM, ya, dimakan ATM-nya sama mesin. Salah pencet tiga kali. Salah pencet tiga kali. Habis itu telepon gue. Jangan lo pinjem gue duit dong. Iya kan, gue perlu duit banget nih. Gue minggu telepon sekretaris loh. Nggak mungkin jalan ini jam 3 pagi nih di Indonesia. Akhirnya kita nongkong di Cafe Connection, di Harvard Square. Iya, iya. Iya kan. Saya ajarin dia buat. Oke. Bisa ngetik di komputer waktu itu. Oh, word ya kan. Word kan. Jadi deket sekali. Nah, tapi kan Gunawan ini ada Islam Pugian ya. Oke. Iya kan. Saya ketemuin dia, mas. Lupain dulu dah, itu dah. Kita ganti suatu dulu aja. Dia bilang, iya sih. Dia juga memang anti-autoriter kan. Gimana caranya? Ya, kita mesti naikin tempo group, naikin amin-raise. Ah, gue nggak mau. Begini, begitu kan. Tapi waktu itu tempo sudah di-bredel kan? Itu setelah di-bredel kan? Iya, setelah di-bredel. Nah, akhirnya dia setuju ketemu Amin Ais. Seneng sama Amin Rais. Makanya dia jadi salah satu pendiri dari PAN. Iya, deklarator PAN juga dia. Iya. Iya. Saya orang yang ngedit draft ADART PAN bersama Arif Ariman. Oh, iya sih. Waktu saya dibujukin Amin Rais jadi ketua PAN, saya nggak mau. Oke. Saya minta Arif Ariman jadi ketua partai PAN. Oke. Nah, saya waktu itu Taufik kan juga deket banget. Jal lu masuk PDP aja jadi salah satu ketua. Aku nggak mau. Gus Dur apalagi. Sama kita kan sayang banget. Iya, iya. Rizal, kamu jadi ketua PKB, kamu boleh pilih yang mana aja, saya jangan gantiin saya. Kita kan mau independen, nggak mau partai-partean. Nah, jadi terjadilah itu. Sekitar akhir April, mungkin minggu terakhir April, saya diundang oleh Hubert Nais. Oke. Dr. Hubert Nais, Managing Director IMF untuk Asia. Yang kemarin datang. Yang waktu itulah. Oh, itu Kamdesu ya setelah itu? Setelah itu Kamdesu. Kamdesu, oke. You're very nice, ya. Oke. Saya diundang di suite-nya di Grand Hyatt. Saya bawa satu teman. Ini akhir April 1998. Oke. Dia bilang, Dr. Ramli, kita akan bujuk pemerintah suatu buat naikin BBM. What do you think? Apa menurut Anda? Saya bilang, Dr. Nais, saya ini train economist. Oke. Professional economist. Saya ngerti semua alasan kenapa kita harus naikin BBM. Tapi hati-hati, ini suasananya udah panas. Bisa terjadi sesuatu. Oke. Tapi Hubert Nais ini sombong banget. Iya. Dr. Ramli, Anda berlebih-lebihan. Gak ada apa-apa kok. Saya setiap pagi pakai celana pendek. Jogging di daerah miskin. Di belakang Grand Hyatt di Kebun Kacang. Orang Indonesia, lihat saya tuh tersenyum. Dada-dadaan, ketawa. Saya marah sekali. Itu kan jawaban gak intelek. Iya, iya, iya. Orang Indonesia, gak sarapan pagi. Pengangguran. Belum tentu makan siam. Ada bule dada-dadaan sama dia. Senyum, dia senyum balik. Gak ada hubungan sama perut dia. Gak ada hubungan sama perasaan dia. Akhirnya aku kesel. Gue bilang, Dr. Nais, I don't want to argue with you anymore. Gue gak mau ngomong lagi sama lu. Iya kan? Just take a note of what I said. Chatter. Buat kita tinggal. Apa yang terjadi? Tanggal 1 Mei, 98. Mereka berhasil membujukin Pak Harto naikin harga BBM. 74 persen. Harga minyak tanah, 44 persen. Oke. Terjadilah demonstrasi besar yang rusuh di Makassar. Pertama kali pecahnya disini? Iya, di Makassar. Keubahan itu bukan dari Jakarta, 98. Dan itu kampus swasta itu, bukan kampus negeri? Iya, UMI. UMI. Iya kan? Habis itu seminggu kemudian terjadi di Medan. Timur Besar rusuh. Seminggu kemudian masuk Solo. Solo hancur. Seminggu kemudian masuk Jakarta. Ya. Masuk Jakarta. Akhirnya Jakarta kebakar rusak. Nomor lain macam. Nah. Malamnya, habis Jakarta kebakar itu, kita kumpulin tokoh-tokoh Indonesia di rumahnya ibu Tuti. Nuradi. Tuti Herati. Nuradi. Nuradi. Di Menteng. Di Menteng. Karena rumahnya gede. Iya. Kita bikinlah majelis amanat rakyat. Mara. Hmm. Ada Buyung. Tuti Herati itu mertuanya ini kan? Mertuanya Imam Prasodjo? Iya. Oke. Dan dia anaknya Profesor Ruseno. Oh oke. Iya, Ruseno. Menteri Pekerjaan Umum belum pernah? Iya. Insinyur Ruseno. Kumpul lah, Buyung, siapa yang badung-badung, Gunawan, Amin, segala macem. Kita keluarkan pernyataan, Suharto harus mengundurkan diri. Nah, karena suasana. Itu tanggal berapa itu? Itu 98 lah, sering-tanggal, lupa saya minggu ketiga gitu. Oke. Tapi poinnya, media berani muat. Sebelumnya kan gak berani muat. Iya, iya, iya. Nah, besoknya saya datang jam 10 pagi ke rumah Prabu Sutejo. Ini Pak Harto. Apa namanya nih, adik, apa? Adik tiri. Adik tirinya Pak Harto. Rumahnya di jalan di Ponegoro. Di depan rumahnya itu masih banyak bangke mobil kebakar. Oke. Saya datang dengan tim saya, Nasir Majidi. Saya bilang, Pak Prabu, Pak Prabu udah kenal saya berapa tahun? Dia bilang, udah kenal 8 tahun sama Mas Rizal. Pernah gak Mas Rizal minta tolong? Gak pernah. Ya, biasanya orang kalau kenal saya, pengen minta naik jabatan. Oke. Minta proyek. Minta uang. Mas Rizal saya kenal 8 tahun. Gak pernah minta tolong sama saya. Yang kedua, Dia bilang, Saya tahu Mas Rizal oposisi kritis terhadap Pak Harto. Tapi hubungan sama saya kan baik banget. Yang baik, kita sering makan siang, sering diskusi. Karena Mas Rizal tahu, saya suka belain peribumi. Dia kan ketua himpunan pengusaha peribumi waktu itu. Pak Prabu, saya datang pagi-pagi ini, jam 10, Saya mau minta tolong. Pak Harto dalam perjalanan dari Mesir ke Halim. Nanti datang. Siangan. Saya minta Pak Prabu jemput. Terus, Pak Prabu bujukin Pak Harto supaya ngundurin diri. Gak pernah minta, tapi sekali minta begitu. Saya tahu, Pak Harto kalau lagi senang, dia gak main sama Prabu. Dia main sama Sweet Cut Mono. Tapi kalau lagi krisis, dia hanya dengerin Prabu Sutejo. Karena yang ngerti politik nih, Prabu. Yang banyak temannya Prabu. Saya ingat sekali jawaban, Armahum Pak Prabu. Mas Rizal, Mas Rizal kan tahu. Kelakuan bangsa kita. Kalau kita lagi kuasa, pantat kita dijilat sama basah sama mereka. Pokoknya begitu, Pak Sute. Tapi, kalau kita gak kuasa, kita ditenang-tenang. Apa jaminannya kalau Pak Harto mundur? Keluarga Pak Harto gak ditenang-tenang. Saya bilang mohon maaf, Pak Prabu. Bung Karno jasanya besar sekali buat Indonesia. Begitu Pak Bung Karno jatuh, dia itu keluarganya di non-persona geratakan. Anak-anaknya ditendang semua keluar dari universitas. Guntur dikeluarin dari ITB. Dipaksa keluar. Megawati dari UNPAD. Semua anak-anaknya gak boleh ada yang kuliah. 32 tahun tidak boleh diwawancara oleh satu pers pun. Gak boleh bisnis, gak boleh apa-apa. Itu Bung Karno loh jasanya. Yang lebih gede dari Pak Harto. Pak Harto, jasanya mohon maaf, lebih kecil dari Pak Bung Karno. Ini korbannya udah ratusan yang meninggal. Luka-luka ribuan. Kalau Pak Harto ngotot terus berkuasa, ya mohon maaf, Pak Prabu tak uber. Situ kan ada premannya dikit. Pada timing yang tepat. Kalau timing yang salah, kita dipenjara langsung. Akhirnya Probus tujuh jemput Pak Harto. Siangan itu. Pak Harto datang dari Mesir. Sampai di Halim. Cuman salaman aja hello-hello sama Menteri. Hanya mau ngomong berdua. Dengan Jenderal Wiranto. Pangap Menko Pertahanan. Menhan. Menhan kam Pangap. Pangap. Ketemu berdua. Pak Harto tanya, bagaimana perkembangan situasi? Begini terjadi kerusuhan di kota ini, korban ini, itu. Pertanyaan Pak Harto yang kedua yang paling penting. Apakah ABRI bisa mengendalikan situasi? Pak Wiranto jawab, mohon maaf Pak Presiden. ABRI tidak mampu mengendalikan situasi. Oke. Kecuali Pak Presiden, perintahkan kita all out. Kita ABRI akan all out, tapi korbannya akan berlipat-lipat. Suharto gak ngomong, tinggal pulang ke Cendana. Refli, jawaban Pak Wiranto ke Pak Harto, Nyaris sama dengan penjelasan saya kepada Proposite John. Oke. Benang merahnya di mana? Benang merahnya pada waktu itu Rizal Ramli adalah penasihat ekonomi angkatan bersenjata. Oke. Penasihatnya General Wiranto. I see, I see. Oke. Nah, malamnya Pak Harto pulang ke Cendana, Robo baru bisa ketemu. Pak Harto bilang, Kita masih bisa kok kendalikan situasi, Kita perintahkan aja. ABRI, all out. Pak Robo bilang, Mohon maaf Mas, Kalau kita all out, Keluarga kita bisa dihabisin. Akhirnya Pak Harto nyerah. Kalau begitu, besok kumpulkan di istana, Tokoh-tokoh, Saya mau bicara, Menta dukungan mereka, Saya mau bikin Komite Reformasi. Oke. Nah, besoknya, Saidah Mursid panggil Gus Dua dan lainnya. Saidah Mursid itu Menteri Sekretaris Kabinet. Oke. Iya kan. Si yang lain kumpul di rumahnya, Prabowo Sutejo, Ketua Mui, Nukhalis Majid, Ke istana. Harto bilang, Ini situasinya gini, Saya mohon dukungan Bapak-Bapak, Untuk, Kita bikin Komite Reformasi. Butuh waktu tiga bulan, Untuk memilih, Pemimpin, Indonesia berikutnya. Nah, semua rata-rata ngomongnya setuju semua. Tapi yang di luar dugaan saya, Dan saya kagum luar biasa, Doktor Nukhalis Majid. I see. Ini kan anak jombang. Iya. Dia berdiri, Pakai bahasa Jawa yang kasar lagi. Sekali. Pak Harto, West, Pak Harto. Pak Harto, West, Warek. West. Suharto tersinggung. Ini kan bahasa Indonesia. Udah, Pak Harto, Lu tuh udah kenyang. Udah, gitu. Pakai bahasa kasar. Sama Raja Jawa. Suharto tersinggung. Aku udah patean. Bubar Komite Reformasi. Oke. Iya kan. Nah, malam itu saya kerja. Saya teleponin semua Pemret TV, Sama radio. Mohon yang dimuat hanya omongan Nukhalis Majid. Buat orang luar Jawa, omongan itu gak penting. Iya, iya, iya. Buat orang Jawa, omongan itu penting sekali. Artinya apa? Rakyat biasa ngomong dengan bahasa kasar sekali sama Raja Jawa. Artinya, aura kekuasaan itu dicabut sama Nukhalis. Besoknya, iya kan? Pak Harto panggil Pak Biranto. Ini super semuanya. Kamu ambil. Alih, gini, gini, gini. siangnya, Pak Biranto telepon saya. Mas Rizal, tolong datang ke kantor Menhan. Pangap di Medan Merdeka Barat. Saya mau diskusi. Saya datang sekitar jam 4 sore. Pak Biranto bilang, Mas Rizal, Pak Harto kasih saya super semuanya. Bersama Harto dia siap-siap, takut dia sakit atau apa, dia pin sejenis super semuanya. supaya kamu yang ambil. Nah, menurut Mas Rizal, saya ambil apa enggak? Saya bilang ambil. Karena sebelumnya saya coba kumpulin toko-toko oposisi, iya kan? Semualah. Akhirnya berantem antara toko-toko sendiri, biasa kan, toko sipil kan? sulit kompak. Jadi saya harus ada united form. Jadi ketika Biranto nanya gitu, ambil. Ambil Mas. Pertanyaan dia yang kedua, bagaimana dengan Amerika? Bagaimana dengan Amerika? Indonesia kan selalu khawatir posisi Amerika. Mas, Mas itu enggak kudeta. Tenang aja. Amerika itu rajanya double standard. Presiden Muzarraf di Pakistan itu kudeta. Tapi dia lihai. Pernyataan nomor tiganya mengatakan politik luar negeri Pakistan akan ikut politik luar negeri Washington. Dua jam kemudian White House ngomongin dokumu. Amerika itu double standard. Nanti kita lebih canggih dari Muzarraf. Gimana? Ya nanti saya yang nyusun. Enggak usah ngomong ikut begitu. Kita cukup bilang Indonesian foreign policy will not change. Selama Suharto kan pro Amerika. Iya kan? Kita bilang begitu, ini pro Amerika juga nih. Yaudah. Dua jam kemudian pasti Washington dukung. Terus pertanyaan dia ketiga, bagaimana teman-teman mahasiswa pro demokrasi apa segala macam. Mereka enggak peduli yang penting Pak Harto diganti. Mas ini kesempatan sekali dalam sejarah ini. Kondisi sudah mateng, ready, subjektif, harus ada kepemimpinannya. Mas Amrus ambil alih. Menjelang maghrib, saya pada waktu itu berkesimpulan Pak Harto setuju mau ambil. Tapi dia bilang habis ini saya mesti ketemu dengan jenderal-jenderal dari Cilangkap dipimpin SBY Jenderal Yunus Yosfia di gedung sebelah. Saya pulang. Malam itu ya kan ketemulah jenderal-jenderal sama Pak Wieranto di bawah pimpinan SBY mengatakan bahwa ini kondisi ini ini begini doang nih ini bakal lebih rusuh lagi begini-begitu. Kalau Pak Wieranto jadi presiden itu abrik rusak namanya begitu lah sejenis begitu. ini barang ini barang busuk jangan diambil jangan diambil biar jelas siapa dulu saya gak tau SBY ada main mata sama Habibi apa enggak tapi pada dasarnya dia takut-takutin Wieranto Wieranto akhirnya nyekah besoknya ketemu Pak Harto mohon maaf Pak saya gak sanggup Pak Harto panik karena yang dipersiapkan sebagai putra makota memang Wieranto akhirnya dia panggil kasat Subagio yang komisnya gede Subagio HS suruh ambil ternyata Subagio juga bilang mohon maaf ya Pak Wieranto aja panggap panggap aja gak sanggup apalagi saya abis itu suruhnya dateng Habibi marah-marah ya kan saya ini udah nganggap bapak bapak saya sendiri ada begini bapak gak pernah pikirin nasib saya Subagio bengong aja karena selama ini puluhan tahun Habibi menempatkan dia sebagai murid Jawanya Subagio 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 seneng ada profesor pinter nanya tentang filsafat Jawa Subagio jelaskan nyatut pula Habibi bogis kan tiba-tiba yang ngomong suara itu iya kan keluar bogisnya suara itu gak ngomong apa-apa dia tinggal taunya Pak Atoy bilang sama sekap itu siapa saya dalam mursi saya dalam mursi tolong siapin penggantian kekuasaan besok dari saya ke Pak Habibi saya dalam mursi telepon Pak Habibi Pak Habibi siap-siap besok bapak presiden nah ini cerita Habibi sama saya habis itu Habibi buru-buru ke istana pengen ngaduk Pak Harto Suharto gak mau ketemu besok pagi dia datang lebih awal sebelum pelantikan jam 10 minta ketemu Suharto Suharto gak mau setelah pelantikan dia minta waktu ketemu Suharto Suharto gak mau menurut Habibi sampai Pak Harto meninggal 50 kali dia mencoba berbagai jalur buat ketemu Pak Harto Pak Harto gak mau inilah Raja Jawa iya 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 kan terakhir iya kan Pak Harto udah masuk rumah sakit Petamina Pak Mahathir datang mau jenguk Pak Habibi istrinya sakit dari Jerman datang Pak Mahathir ditemenin sama Sandi Uno kemudian Ajudan turun Pak Mahathir ditunggu Pak Harto di atas Pak Sandi apa seorang nemenin Habibi gak boleh naik ke atas oke ini apa namanya nih the story behind i see jadi inilah jadi dia itu memberikan kekuasaan itu karena tersinggung jadi bukan by design by accident gara-gara dia gara-gara Habibi ngambek kemarin sore ngambek jadi ini penjelasan saya on record pertama kali oke gak banyak yang tahu sejarah kejadian ini oke iya kan oke luar biasa sejarah sejarah